Hai halo semua apa kabar teman-teman kembali lagi bersama saya Selamat menyongsong hari natal ya teman-teman Oke di video kali ini saya akan mau buat 6 macam kue kering Yang sangat enak dan lumer sekali di mulut Dari 1 kg tepung kerigu dapat menghasilkan 6 macam toples kue kering natal yang sangat enak-enak Jadi teman-teman ikuti dan tonton terus ya sampai akhir Yang pertama disini ada margarin sebanyak 500 gram Tambahkan 200 gram rum butter, butter whisman ya teman-teman yang saya pakai Lalu tambahkan gula halus sebanyak 225 gram ya teman-teman Kemudian akan kita campurkan ya Disini saya pakai speed 2 ya teman-teman Cukup sampai tercampur dengan rata ya Bagi teman-teman yang tidak punya mixer bisa diuleni menggunakan tangan ya Atau mixer tangan pun juga bisa Setelah sudah tercampur dengan rata seperti begini Masukkan 4 kuning telur ya teman-teman Masukkan bertahap Telurnya sudah tercampur Setelah itu matikan mixernya Dan kita tambahkan susu bubuknya ya teman-teman Kita tambahkan 2 saset susu bubuk Setelah itu masukkan 100 gram tepung maizena ya teman-teman Setelah itu lanjut kita mixer Cukup sampai tercampur saja ya teman-teman Oke seperti ini Kemudian matikan mixernya ya Kita tambahkan 1 kilogram tepung Kita masukkan setengah terlebih dahulu ya Kita masukkan setengahnya dulu Lalu kita mixer lagi Oke seperti ini Matikan mixernya lagi Kita tambahkan setengah tepung yang tadi ya teman-teman Tambahkan lagi sisa tepung yang tadi Dimasukkan semua Oke lanjut mixer lagi Hingga tercampur dan kalis ya teman-teman Oke setelah sudah kalis seperti ini Matikan mixernya ya teman-teman Adonannya akan kita bagi menjadi 6 Dan akan kita timbang seberat 300 sampai 350 gram ya teman-teman Setelah itu untuk sisa adonannya Kita tutup menggunakan plastik warp Kita tutup dengan plastik seperti ini teman-teman Agar jangan adonannya kering ya Kemudian dimasukkan ke dalam kulkas Nah adonan yang pertama kita buat kue semprit ya teman-teman Langsung saja kita cetak di loyang cetakan ya Kita tekan-tekan seperti ini teman-teman ya Saya pakai spuit semprit topi yang nomor 5 ya teman-teman Jangan lupa digosok loyang cetakannya dengan margarin ya Berikutnya akan kita taruh selai stroberi diatasnya ya teman-teman Atau mau pakai selai coklat atau selai apapun bisa ya menyesuaikan Kemudian akan kita panggang dengan oven listrik selama 30 menit Menggunakan suhu 140 derajat menggunakan api atas bawah Oke kue sempritnya sudah matang tinggal kita angkat dan sisikan Oke di adonan berikutnya yang kedua kita akan buat nastar klasik ya Yang bulat-bulat gitu teman-teman Ambil adonan seperti ini Kita tekan-tekan seperti ini teman-teman Kemudian taruh selai nanasnya diatas Lalu kita tutup ya Seperti ini Dan kita tata diatas loyang ya Loyangnya ini tidak perlu digosok dengan margarin Karena nanti dia tidak akan lengket pada saat diangkat Udah ya teman-teman begini Begitu seterusnya sampai adonannya habis ya Oke akan kita panggang nastar nya Menggunakan oven listrik Memakai suhu pertama 140 derajat 20 menit Menggunakan api bawah 20 menit dipanggang Nastar nya sudah setengah matang Kemudian kita keluarkan Didinginkan Lalu akan kita olesi dengan kuning telur diatasnya Panastar nya dingin Lalu kita olesi diatasnya dengan kuning telur ya Disini saya pakai 1 butir kuning telur 1 sendok makan minyak goreng Dan 1 tetes pewarna kuning Oke teman-teman Sudah olesi kuning telur diatasnya Lalu kita akan panggang lagi Dengan suhu 125 derajat Menggunakan api atas bawah Selama 15 menit Teman-teman Nastar nya sudah Matang ya Siap dikeluarkan dari oven Adonan berikutnya akan kita buat Tamrin cookie Disini ada 6 gram adonan Yang dibulatkan seperti ini Lalu masukkan ke dalam putih telur ya Yang cepat seperti ini Kemudian diangkat Dan dibaluri di dalam Keju Yang sudah diparut ya Pakai telunjuk ya Dibulatkan di bagian tengah Seperti ini ya Teman-teman Tengah seperti ini Olesi lagi loyangnya Dan kita atur diatasnya Oke Oke Selanjutnya Kita akan taruh selai Strawberry diatasnya Terserah mau pakai selai Coklat Atau selai apa saja Sesuaikan dengan selera Oke teman-teman Selanjutnya Akan kita oven Menggunakan Suhu 150 derajat Selama 30 menit Menggunakan api atas bawah Tamrin cookie Sudah jadi Adonan yang berikutnya Kita buat Putri salju Sampai Denar-denar Mendapatkan Ketebalan yang Diinginkan ya Teman-teman Ini kita cetak ya Oh iya Untuk kue putri saljunya Tidak perlu diolesi Dengan Margarin ya Loyang cetakannya Karena pada saat diangkat nanti Dia tidak akan Lengket Di loyang cetakan Oke teman-teman Selanjutnya Selanjutnya akan kita Panggang Kue putri saljunya Dengan Suhu 150 derajat Selama 30 menit Menggunakan Api atas bawah Oke Oke teman-teman Selanjutnya Selagi masih hangat Putri saljunya Kita baluri Dengan gula ya Agar gulanya Lengket Selanjutnya Langsung saja Kita tata Di dalam toples ya Setiap barisan Putri saljunya Jangan lupa Untuk ditaburi Dengan gula Halus Adonan kelima Kita buat Kastengel Keju Masukkan 100 gram Keju parut Kita campur ya Lalu tambahkan 1-2 sendok makan Tepung terigu Di adonan Kastengel Kejunya ya Agar adonannya Jangan melebar Setelah itu Dicampurkan lagi Oke Setelah tercampur Siap Untuk dicetak ya Nah Dicetak Ditutup Pakai plastik Seperti begini Lalu digilas Menggunakan Menggunakan rolling pin Atau botol pun Bisa ya Teman-teman Dapatkan ketebalan Yang diinginkan Lalu kita cetak ya Oh ya Untuk loyang Panggangannya Tidak perlu Diolesi Dengan margarin ya Karena Dia tidak akan Lengket Pada saat Kue Kastengel Kejunya Matang Kita olesi Dengan kuning telur Ya Olesinya Jangan langsung Semua ya Teman-teman Karena takutnya Dia akan Kering Jadi olesi Setengah Setengah Adonan Lalu Kita taruh Keju Keju Selanjutnya Selanjutnya Akan ditong Panggang Dengan suhu 150 derajat Selama 30 menit Menggunakan Api Atas bawah Wow Kastengel Kejunya Sudah matang Ya Teman-teman Adonan terakhir Kita buat Kue kering Rambutan Adonannya Ditimbang Seberat 5 kg Lalu Dibulat-bulatkan Dan Untuk Loyang Cetakannya Tidak perlu Diolesi Margarin Karena Tidak akan Lengket Selanjutnya Akan kita Panggang Dengan suhu 150 derajat Selama 30 menit Menggunakan Api Atas bawah Oke Kue kering Sudah matang Sekarang Saatnya Kita siapkan Topping Untuk Kue kering Rambutan Selanjutnya Disini Ada 150 Gram Dark Coklat Yang akan Dilelekan Di atas Air panas Masukkan Kue keringnya Kedalam Lelehan Coklat Dibaluri Dengan Lelehan Coklat Setelah Itu Dimasukkan Dan Ditaburi Dengan Meises Seperti Ini Oke Kue Kering Rambutannya Sudah Selesai Oke Oke Sudah Teman-teman Jadi Ini Hasilnya Untuk Satu Adonan Atau Satu Kilogram Tepung Terigu Menghasilkan Enam Macam Kue Kering Natal Yang Enak Putri Putri Salju Kemudian Ada Tamrin Cookie Lalu Ada Kue Semprit Ada Nastar Ada Kastangel Keju Dan Ada Kue Kering Rambutan Saja Kita Coba Yang Pertama Kue Rambutan Kita Cobain Enak Sekali Teman-teman Seperti ini Teman-teman Rasanya Kiju Sekali Kemudian Yang Berikutnya Nastar Yang Jadi Idol Saya Juga Ini Enak Sekali Teman-teman Nastarnya Begitu Lumer Sekali Di Mulut Berikutnya Ada Kue Semprit Ini Teman-teman Enak Sekali Teman-teman Rasanya Begitu Lumer Sekali Di Mulut Oke Yang Berikutnya Next Tamrin Cookie Teman-teman Ini Dia Kres-kres Kayak Dari Kejunya Garing-karing Tapi Di Dalamnya Itu Super Lembut Dan Tidak Melempem Teman-teman Saya Mau Coba Dulu Rasanya Enak Sekali Perpaduan Antara Keju Dan Juga Slice Strawberry Berikutnya Putri Salju Teman-teman Nah Ini Teman-teman Enak Enak Sekali Lembut Lumar Di Mulut Rasa Gulanya Yang Juga Pas Oke Baiklah Teman-teman Cukup Sekian Untuk Video Di Kali Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Sampai Berjumpa Lagi Di Video Berikutnya Dan Selamat Menyongsong Hari Raya Natal 2023 Bye